Anda masih bersama saya Uswatun Hasanah di seputar Mas Barling Cakep Pemirsa Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun Cabang Purbalingga melakukan silaturahmi bersama calon Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi Silaturahmi dilakukan selain untuk berafiliasi juga untuk mendukung program-program pemerintah jika calon Bupati Tiwi terpilih kembali Bersama sejumlah anggotanya Ketua Cabang PSHT Purbalingga Pusat Madiun melakukan silaturahmi bersama calon Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi di kediamannya di Purbalingga Dalam silaturahmi tersebut Ketua Cabang PSHT Purbalingga Pusat Madiun Markus Puji Hartono dengan didampingi Dewan Cabang Sudarno dan sejumlah anggota PSHT Cabang Purbalingga menyampaikan kunjungan dilakukan untuk bersilaturahmi serta memberikan dukungan terhadap Paslon Tiwi Hendra dalam pilkada 27 November 2024 mendatang Selain itu juga menyampaikan bahwa PSHT tidak diperbolehkan berafiliasi dengan politik Oleh karena itu kedatangannya ke Paslon Tiwi Hendra dengan Nawasena Nawasena sepakat untuk mendukung Paslon 1 Tiwi Hendra dengan harapan bisa menang sehingga nantinya bisa mendukung program Nawasena maupun keorganisasian PSHT Atas nama persaudaraan Seti Hadrat tidak diperbolehkan berafiliasi dengan politik makanya kami datang ke 01 itu dengan Nawasena Nawasena itu artinya masa depan cerah kami sepakat bahwa Nawasena itu dukung Paslon 01 Ibu Tiwi dan Mas Mahendra kami yakin apa yang kami ambil keputusan kami yang kami ambil sepakat mendukung 01 kami yakin menang itu sementara itu calon Bupati Purbalingga Dia Hayuning Pratiwi menyampaikan terima kasih atas silaturahmi dan dukungan oleh PSHT Pusat Madiun terhadap Paslon Tiwi Hendra di pilkada 27 November 2024 mendatang Jika terpilih kembali dirinya siap membantu memfasilitasi program PSHT Pusat Madiun Cabang Purbalingga Bagi Kabupati Putiwi tentunya Yun Pangestu ya Komondo Arrestu dari keluarga besar PSHT 17 Kabupaten Purbalingga mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik Ibu Tiwi dimudahkan dilancarkan Amin Segala langkah ikhtiar perjuangan mudah-mudahan dimudahkan dan tentunya apa yang menjadi hajat bugi-mugi kas sembatan dan ke depan bugi-mugi bisa menjadi Bupati lagi bisa membantu memfasilitasi PSHT 17 Kabupaten Purbalingga kan begitu Melalui silaturahmi ini diharapkan nantinya PSHT bisa bersama-sama berdampingan dengan pemerintah untuk mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah Kabupaten Purbalingga dari Purbalingga Samyono Banyumas TV melaporkan dan kami dan kami masukkan ke depan pasti masukkan ke depan terima kasih